Jumat 10 Februari 2023, seorang pria bersepeda motor yang membawa uang tunai 3 juta rupiah ditemukan tidak bernyawa di tepi jalan kawasan Sungai Pinang Dalam, Samarinda untuk memastikan sebab kematiannya jasad pria itu dievakuasi ke rumah sakit. Minggu 12 Februari 2023, bangunan yang terbakar ini merupakan bangunan penjaga SMA Negeri 5, Samarinda seorang ibu rumah tangga yang menghuni bangunan tersebut terluka di bagian tangan disebutkannya api bermula dari ledakan tabung gas saat dia memasak di dapur. Minggu 12 Februari 2023, relawan di Samarinda menyelamatkan seorang perempuan yang hanyut di Sungai Mahakam kawasan Jalan Selametria di Sungai Kunjang dan selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit. Pertolongan segera diberikan saat para relawan melihat perempuan itu timbul tenggelam di sungai terseret arus sungai. Senin 13 Februari 2023, pengendara yang melintas di Ring Road 1 dan 2 Samarinda harus berbalik arah karena jalannya ditutup oleh warga. Blokir tersebut akan dibuka asalkan ganti rugilahannya dibayar oleh pemerintah. Penutupan ini menyebabkan pengemudi truk kesal. Mereka meminta pemerintah segera menyelesaikan tanggung jawabnya agar arus lalu lintas kembali lancar. Senin 13 Februari 2023, seorang pelajar SMK di Balikpapan yang mengendarai sepeda motor di Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan Kota dihentikan anggota Satlantas Polresta Balikpapan karena melakukan aksi freestyle di Jalan Umum. Polisi menghentikan aksi pelajar itu karena dianggap membahayakan keselamatan pengendara lainnya. Selasa 14 Februari 2023, orang tua salah satu siswi di SMKN 4 Samarinda kecewa setelah anaknya terancam tidak bisa mengikuti PSG atau pendidikan sistem ganda di salah satu hotel hanya karena mengenakan jilbab. Diperlakukan seperti itu, orang tua siswi kini menuntut keadilan. Selasa 14 Februari 2023, ratusan atlet berau dari berbagai cabang olahraga menuntut janji bonus kepada pemerintah Kabupaten Berau karena janji tersebut belum terwujud hingga kini. Pihak DPRD yang memfasilitasi atlet mendesak pemerintah Kabupaten Berau secepatnya memberikan bonus yang dijanjikan. Rabu 15 Februari 2023, dua pria yang ditangkap polisi di Berau ini merupakan penambang batu bara ilegal. Keduanya ditangkap di lokasi garapan Jalan Raja Alam II, Kelurahan Bedungun, Tanjung Redep. Bersama pelaku disita satu alat berat untuk menggali tanah. Kedua pelaku ditangkap setelah pemilik lahan melapor ke polisi. Rabu 15 Februari 2023, sidang perkara pembebasan lahan di Jalan Ring Road 1 dan 2 di Pengadilan Negeri Samarida berlangsung singkat karena warga mencabut gugatan. Gugatan tersebut dicabut karena warga akan memasukkan tiga lembaga lain dalam daftar gugatan. Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 dan subscribe,